Bahaya Ijazuli sangking pondok pelosok, pernah damuk, santri mempengteng pondok pesantren. Kemudian berkhidmat di tengah-tengah masyarakat. Koorai somangan, suwe encangkem. Bali au nanggone pondok, suwe encangkem. Manfaat ilmu itu dengan ridhonya para guru. Tetap sambung hubungan dengan para guru-guru kalian. Hubungan antara murid dengan guru itu seperti hubungan. Listrik, lampu bisa menyala. Itu karena ada listriknya. Ketika aliran listrik itu mengalir semakin deras. Maka semakin berbicara, lampu itu menyala. Ketika seorang santri tetap sambung alakoh, Ruhaniya selalu mendoakan, selalu komunikasi. Insya Allah akan selalu berbicara dan semakin terang bicaranya di tengah-tengah masyarakat. Ketika dia selalu beralakoh, berhubungan dengan guru-gurunya. Niki baro rawuh, insya Allah barokai sambung dengan para guru. Kita akan selalu mendapatkan doa dari para guru. Orang usaha khawatir, ketika wis ngedep dampar, khidmah di tengah-tengah masyarakat. Yakin, uripe mulio. Amin ya robbal. Alamin. Bahagiai mahrus, niku pernah dawuh. Dawuhnya ini menjadi satu garansi. Nopo niku dawuhipun. Santri mempeng, tengkondok pesantren. Mulih khidmah dateng masyarakat. Kok orai somangan, suween kupengku. Suween kupengku. Alias irisen kupengku. Niki garansi dari bahagiai mahrus. Bahagiai jazuli sangking pondok ploso. Pernah dawuh. Santri mempeng, tengkondok pesantren. Kemudian, berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Kok orai somangan, suween cangkemku. Bali, tengkondok pesantren, suween cangkemku. Ini garansi yang luar biasa dari para guru-guru kita. Bangkani orang usaha khawatir. Anak pondok, tengkondok pesantren. Tengkondensi ngomong. Anak di pondok, no. So, bakali mangan oko. Jawab dengan semangat. Tetap akan makan nasi. Petika panjenengan ragu dengan ungkapan orang-orang. Anak di pondok, no. Mulih tekok pondok, suwek arpe, dadi oko. Orau sakawatir, tetap dadi uwang. Niki, sudah mendapatkan garansi dari para guru-guru kita. Fa insya Allah, kita semuanya selalu beralakoh ruhaniyah, alakoh batiniyah dengan para guru-guru kita. Sehingga kita akan selalu mendapatkan doa dari para guru-guru kita. Amin ya robbal alamin.